Aliyah minta maaf ke Fuji menjelang pesta pernikahannya dengan Torik Halilintar yang disampaikan melalui sebuah acara TV. Aliyah Masaid berikan ucapan maaf ke Fuji Utami hingga menjadi tanda tanya para netizen. Selain itu Fuji baru-baru mendapat hadiah dari seorang fans. Reaksi selebgram bernama asli Fujianti Utami Putri itu menjadi sorotan. Sebagai selebgram terkenal, Fuji memiliki banyak penggemar dari beragam kalangan. Tak hanya pengguna media sosial, penggemar selebgram 21 tahun itu juga berasal dari figur publik. Salah satu yang terang-terangan mengagumi Fuji adalah Sinta Keong Racun. Lewat media sosial pribadinya, dia mengaku sudah ngefans dengan Fuji. Karena aku suka banget sama Fuji, aku pengen banget bikinin dia baju, kata dia. Saat tahu dirinya akan bertemu dengan Fuji, Sinta Keong Racun pun menyiapkan hadiah. Sinta menjahit baju untuk diberikan kepada idolanya. Tak tanggung-tanggung, Sinta memberik tiga baju untuk Fuji dengan warna dan model berbeda. Hadiah itu diberikan langsung oleh wanita yang memiliki bisnis di bidang fashion tersebut saat bertemu Fuji dalam sebuah acara. Tak berselang lama, Sinta pun dibuat semeringah. Betapa tidak, rupanya baju-baju pemberiannya dipakai oleh Fuji dan dipamerkan lewat postingan. Menariknya, hadiah dari Sinta pas dipakai oleh Fuji. Tak ayal, sang pemberi makin dibuat senang. Bener-bener shik syak syok aku tuh, baju aku beneran dipakai sama Fuji. Semoga Fuji suka sama karya AKU, tulis Sinta sebagai caption. Kontan saja, hal itu menarik perhatian warganet. Tak sedikit yang mengapresiasi baju buatan Sinta untuk Fuji. Ada juga yang menyeroti reaksi adik ipar mendiang Vanessa Angel usai mendapat hadiah dari fans. Aku suka banget cara Fuji ngehargain pemberian orang, kata warganet. Teteh baik banget dan keren bisa buatin secakep dan secocok itu. Fuji juga baik banget menghargai pemberian orang banget sampai dipakai ketiganya dan diposting. Sayang keduanya deh, sahut warganet. Seperti yang kita ketahui selebgram Fuji anti-utami alias Fuji menyampaikan pesan untuk para wanita dalam menghadapi para lelaki. Fuji yang sudah lama menyandang status jomblo setelah terakhir kali memiliki hubungan spesial dengan Tarik Halilintar. Ia mengaku punya trust isu kepada laki-laki saat sedang membuat konten YouTube bersama pengusaha skincare asal Makassar, Citra Insani. Dalam kontennya itu, Fuji pun menyampaikan pesan kepada para perempuan di luar sana agar tak menangisi pria yang tidak bermodal. Adik dari Fadli Faisal mengingatkan agar menjauhi laki-laki yang tidak bermodal dan hanya manis di mulut saja. Aku mau nyaranin kepada para cewek-cewek di luar sana, yang ketemu cowok-cowok enggak modal, mau kondo, player, suka ghosting, dan modal pakai aku sayang banget sama kamu tapi di chat doang, kata Fuji Fuji pun dengan tegas mengatakan untuk para wanita agar tidak menangisi berlarut-larut modelan.